Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel Rosandi ID Untuk kali ini, aku akan membagikan resep roti mariam favorit keluarga aku Bahan-bahannya sangat simpel dan cara membuatnya mudah sekali ya teman-teman, yang pasti anti gagal Untuk resep lengkapnya, bisa cek description box di bawah ya Oke, langsung kita siapin bahan-bahannya 250 gram tepung terigu Disini aku pakai protein tinggi, tapi kalau kalian punya yang protein sedang juga gak apa-apa ya 1 butir telur, kita pakai kuningnya aja 125 ml susu cair 3 sendok makan mentega cair Disini aku pakai 50-100 gram mentega Sisanya untuk olesan nanti ya Selebihnya garam dan gula secukupnya Oke, langsung aja kita ke cara membuat Masukkan 1 sendok teh gula Tapi kalau kalian suka manis boleh dilebihin ya Lalu setengah sendok teh garam Kemudian aduk-aduk merata 1 kuning telur Lanjut aduk lagi Tuangkan susu cair Tuangnya sedikit-sedikit aja ya Biar nanti mengaduknya lebih mudah Tuangkan mentega cair Kurang lebih 3 sendok makan Lalu kita aduk lagi Agar lebih mudah mengeleni Aku pindahkan adonan ke alas ya Uleni adonan sampai tidak menempel di tangan Uleni sebentar aja Nggak perlu sampai kalis banget Nah, untuk membuat roti mariam ini Kita akan bikin adonannya jangan terlalu keras ya Kita bikinnya agak soft gitu Kemudian adonan aku bagi-bagi Karena aku mau besarnya itu merata Jadi aku timbang ya Untuk beratnya kurang lebih sekitar 68 gram Jadi hasilnya itu nggak bakalan terlalu besar Atau terlalu kecil tipis gitu Yang sedang aja Untuk satu resep Aku dapatnya 6 pcs Kalau kalian mau lebih banyak Tinggal dikali aja ya resepnya Terus lanjut kita lumuri minyak Semua bulatan tadi Setelah itu kita simpan di wadah Dan ditutupin ya Diamkan 1-2 jam Nanti hasilnya adonan akan lebih elastis Dan lebih soft ya Oke, adonan udah aku diamin selama 2 jam Nah, hasilnya adonan udah lebih lentur Gampang banget untuk dipipihinnya Nah, kalau adonan udah tipis kayak gini Kita bisa olesi minyak atau margarin Lanjut, setelah itu aku potong-potong Biar nanti setelah digulung Layar-layarnya itu banyak dan gemesin gitu ya Oke, kalau udah gini Tinggal kita roll aja Gulung-gulung gitu Terus ujungnya kita taruh di bawah Kita selipin Nah, jadinya kayak gini Terus kita diamkan sekitar 30 menit Nah, kalau udah di resting kayak gini Tekennya jangan tiba-tiba langsung digepengin gitu Jadi pelan-pelan aja Karena biar ulir-ulirnya itu tetep keliatan ya Jadi gak gepeng gitu Usahain ukurannya jangan sampai ketebelan ya Biar nanti matengnya bisa sampai dalam-dalam Karena nanti kalau kurang mateng Bakalan jadinya gak enak Oke, kalau udah Sekarang kita panasin wajan di api sedang Masaknya itu harus sabar ya Karena kita itu mau matengnya sampai dalam-dalam Dan gak gosong Untuk hasil yang lebih gurih lagi Kita bisa tambahin mentega saat memanggangnya ya Hasilnya garing di luar Tapi dalamnya masih ada kenyal-kenyalnya gitu Enak banget ini pasti Udah segitu aja Terima kasih udah nonton Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya Assalamualaikum Sampai jumpa